assalamualaikum apa kabar pemirsa bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan mengulas mengenai mesin fotokopi G-Statner yang MP1500 mesin fotokopi G-Statner ini sama dengan mesin fotokopi merek Ricoh yang tipenya MP1600 LA ya kita akan mulai untuk melakukan servis atau perbaikan rutin ya perawatan rutin ya pertama kali kita akan bongkar kacanya seperti biasa kacanya ini kalau sudah lama mesinnya dipakai atau kemarin tidak dipakai biasanya debu akan masuk ke dalam kaca ini kita juga harus membersihkan bagian scanner kita bersihkan dengan kain yang halus ya kemudian kita bersihkan juga bagian lain kain seperti laci kertasnya ini biasanya debu dari toner berterbangan dan jatuh ke dalam laci kertas ini kita semprot saja ya pakai tipet ini namanya ya kemudian kita juga bisa membersihkan toner di bagian dalam ini sebutnya toner hopper ya nah ini biasanya ada yang mampet di dalam toner hopper ini kalau sudah lama toner akan ditumpuk di dalam hopper ini sehingga kita akan kesulitan untuk mengunci ini ada pin yang warna hijau ini biasanya agak keras itu disebabkan karena toner sudah banyak bertumpuk di dalam hoppernya harus keluarkan dan kita bersihkan ya supaya toner hopper ini penguncinya kembali longgar inilah di dalam toner hopper ini ada pegasnya ya atau per kita keluarkan pernya lalu serbuk toner yang tersisa di dalam hopper kita keluarkan kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya supaya pin penguncinya itu kembali dapat mengunci dengan sempurna kita juga bisa mengelap dengan dalamnya dengan kain yang halus ya untuk toner atau tintanya kita bisa isi ulang ya kita bersihkan dulu untuk botong tonernya kemudian hoppernya juga kita bersihkan setelah dibersihkan kita masukkan kembali toner ke dalam mesin ya kita tekan nah ini penguncinya harus sampai klak kalau masih belum bisa maka kita tarik lagi berarti itu ada yang masih ada kotor yang tersisa di dalamnya ya ini adalah cara untuk mengisi ulang toner ke dalam botol tintanya sekalian isi ulang aja ya biar nggak ulap balik kita masukkan secara penahan-lahan kembali kita masukkan secara penahan-lahan kembali kita masukkan seperti ini ya perlu berhati-hatian dengan kemurus gini supaya toner tidak berterbangan kemana-mana ya penahan-lahan saja mungkin kalau yang belum paham seperti ini ya bisa pakai corong sehingga corong nomornya bisa masuk dengan baik ke dalam botol toner lahan-lahan sampai semua toner di dalam bungkus hijau tersebut habis masuk ke dalam botol toner kemudian bila ada yang bertanya apakah toner itu harus penuh satu botol ya sebenarnya tidak ya jadi ini satu botol ini tidak akan mengisi penuh botol tersebut tapi dia akan menyisakan rongga hidup udara ini bisa kita bongkar ini bisa kita bongkar ini bisa kita bongkar kita bisa ganti drum unitnya atau cleaning blade nya ataupun mengganti developer nah ini adalah cleaning blade nya ini sudah lama cleaning blade maka masyarakat akan menjadi kotor ini sudah selesai kita bisa tes biasanya kita tes dulu untuk counter print kalau counter print ini sudah bagus hasilnya maka status kita sudah berhasil kita lihat apakah counter print nya bersih hasilnya ya kita bersih baik demikian dari saya terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih